Tim nasional Indonesia berhadapan dengan tim nasional Argentina dalam laga FIFA Match Day yang berhasil dilaksanakan pada Senin 19 Juni 2023 kemarin di Stadion Bungkarno, Jakarta. Indonesia harus mengakui kekuatan Argentina dan menelan kekalahan 0-2 dalam laga FIFA Match Day setelah gawang Hernando Ari dibobol oleh gol tendangan jarak jauh Leandro Parades pada menit ke-38 dan sundulan Cristian Romero di menit 55. Meski begitu, Presiden Jokowi memuji kemampuan tim nasional Indonesia saat menghadapi juara Piala Dunia 2022 tersebut. Sangat bagus, saya kira kerja keras pemain-pemain kita ini lu, luar biasa. Habis kita lihat lu ya, Argentina itu ranking pertama dan kita di ranking berapa? 149. 149. Tapi bisa mengimbangi, mengimbangi meskipun kita kebobolan dua, tapi saya lihat bisa mengimbangi. Dan ini saya kira, kita harapkan ini awal kebangkitan persepak bolaan Indonesia. Presiden mengungkap kebanggaannya atas penampilan Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan setelah menyaksikan langsung pertandingan tersebut. Kepala negara berharap pelaga persahabatan melawan tim juara Piala Dunia 2022 itu bisa menjadi tonggak awal kebangkitan persepak bolaan Indonesia. Menurut Presiden Jokowi, salah satunya bisa diupayakan dengan menimba ilmu dan pengalaman saat menghadapi tim-tim yang memiliki peringkat di atas Indonesia. Jokowi menilai bahwa pertandingan tersebut menjadi sebuah pengalaman besar bagi skuad Garuda. Jokowi menilai bahwa pertandingan tersebut menjadi sebuah pengalaman besar bagi skuad Garuda. Jokowi menilai bahwa pengalaman besar bagi skuad Garuda. Jokowi menilai bahwa pengalaman besar bagi skuad Garuda.